Patroli digelar polisi di sejumlah kawasan di Panjarmasin, Kalimantan Selatan. Polisi menyesal sejumlah titik yang rawan terjadi transaksi rokok yang mengandung tanaman kecubung. Bukan tanpa sebab, sudah ada dua orang dilaporkan tewas pasca mabuk kecubung dan lebih dari 40 orang dirawat di rumah sakit. Jadi memang untuk tren buah kecubung itu baru ya, namun memang lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan, obat-obat petika, obat-obat bahaya lainnya, termasuk dalam hal ini buah kecubung, itu sudah kami data di wilayah polisi menyesal masing timur dan tentunya ke depannya, itu akan dijadikan prioritas untuk dilaksanakan patroli digelarmasi di sana. Pasien yang mabuk kecubung banyak dirawat di RSJ Sambanglihum. Jumlahnya lebih dari 40 orang. Dengan kondisi antara lain tidak sadarkan diri, gaduh gelisah, dan berhalusinasi layaknya gangguan jiwa. Dari kamar kami sudah menyiapkan beberapa ruangan yang kami alihkan, sehingga dalam kapasitas 50 kami masih siap, dan kalau memang lebih dari 50 kami akan strukturisasi lagi pola perawatan kami. Rumah Sakit Sambanglihum harus menambah ruangan untuk menampung pasien yang mabuk kecubung. Upaya yang dilakukan rumah sakit yaitu menghilangkan racun yang ditibulkan dari kecubung. Terapi selama 14 hari saat pasien dipastikan sadar. Tim Liputan, Kompas TV 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 Tim Liputan, Kompas TV